Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sepanjang malam Tuhan pelihara kita Dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini kita rindu merenungkan kebenaran firman Allah Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang mengingatkan kita tentang berkat dari hikmat Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi hari hari ini kita perlu hikmat dari Tuhan Sehingga setiap keputusan yang kita ambil tidak salah Keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini akan membawa kita kepada kehidupan Kepada berkat dari Tuhan Sebab tanpa hikmat dari Tuhan apa yang kita putuskan Tentunya itu tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan Tetapi akan membawa kita kepada sebuah kehancuran Oleh sebab itu kita butuh akan Tuhan Kita butuh hikmat dari Tuhan Alam Kitab Amsal Pasal yang ketiga Ayat 1 sampai ayat yang kelima Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini Berkat dari hikmat Hai anakku janganlah engkau melupakan ajaranku Dan biarlah hatimu memelihara perintahku Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada lo hatimu Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan Dalam pandangan Allah serta manusia Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluputkan jalanmu Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Puji Tuhan Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi Alkitab menguatkan kita pada pagi hari ini Mari kita bersandar kepada Tuhan Mari kita minta hikmat dari Tuhan Sehingga ketika kita memiliki hikmat Kita akan mendapat kasih dan penghargaan Baik di pandangan Allah serta manusia Bahkan ketika kita meminta hikmat dari Tuhan Mengakui dia dalam segala jalan kita Maka ia akan meluruskan jalan-jalan kehidupan kita Maka Alkitab berkata Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Tetapi mari kita takut akan Tuhan Dan percaya hidup ini Apapun yang terjadi hari-hari ini Ketika kita belajar percaya kepada kehidupan Tuhan Maka di tengah-tengah Suka cita kita Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami Tangan Tuhan yang kuat Menguatkan kita Menopang kita Sehingga kita mampu mengambil keputusan Berdasarkan pribadi Allah sendiri Mari melangkalah sepanjang hari ini Dengan selalu meminta hikmat Dan pengertian dari Tuhan Sehingga hidup kita Berkenan di hadapan Tuhan Shalom Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin